PELUNCURAN RUDAL BESAR-BESARAN Peluncuran rudal besar-besaran oleh Iran terhadap sasaran di wilayah Israel menghasilkan laporan yang berbeda dari kedua belah pihak. IRGC mengklaim bahwa serangan itu sukses dengan tingkat keberhasilan mencapai 90%, termasuk serangan terhadap pangkalan udara. Di sisi lain, IDF membantah klaim tersebut dan menyebut serangan yang terjadi pada hari selasa itu tidak efektif. Sejauh ini, Israel belum memberikan konfirmasi mengenai kerusakan dengan alasan keamanan. Namun, beberapa bukti menunjukkan bahwa klaim Iran bisa saja benar, dan tampaknya Israel mungkin sedang menyembunyikan dampak sebenarnya dari serangan tersebut. GEMPUR PANGKALAN UDARA ISRAEL Banyak rekaman yang beredar menunjukkan serangan udara Iran pada selasa malam berhasil mengenai target di Israel. Namun, meskipun Iran mengklaim kesuksesan, otoritas Israel selalu mengeluarkan pernyataan bantahan. Israel bahkan menutup beberapa zona militer dan melarang publikasi laporan mengenai lokasi rudal yang menghantam wilayah mereka. Sensor dari pihak Israel inilah yang membuat sulit untuk menilai secara pasti kerusakan akibat serangan tersebut. Selain itu, Amerika Serikat dan Israel mengirim pesan yang membingungkan terkait skala dan dampak serangan dari Iran, yang menimbulkan dugaan bahwa mereka mungkin sengaja menutupi tingkat kerusakan yang sebenarnya. Namun, sebuah laporan yang diterbitkan oleh The Wall Street Journal pada hari Rabu menyebutkan adanya kerusakan kecil di pangkalan militer. Berdasarkan penilaian awal, serangan Iran diketahui berhasil mengenai pangkalan udara Nefatim di Guru Negev, tempat Israel menyimpan beberapa jet tempur F-35. Meskipun demikian, laporan ini terbatas karena militer Israel enggan memberikan informasi lebih lanjut mengenai kerusakan di pangkalan tersebut. Di sisi lain, Israel mengklaim bahwa militer mereka dan koalisi sekutunya, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, berhasil mencegat sebagian besar rudal yang diluncurkan Iran. Namun, seperti yang dilaporkan Middle East Eye, rekaman video di internet menunjukkan bahwa banyak rudal mendarat di wilayah Israel dan meledak tanpa dicegat oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel. Selain menargetkan pangkalan militer, salah satu dari ratusan rudal balistik yang diluncurkan Iran hampir mengenai markas Mosad. Fakta ini terungkap setelah sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan adanya kawah besar di dekat markas tersebut. Lokasi geografis kawah itu telah diverifikasi oleh CNN, yang mengonfirmasi bahwa kejadian ini terjadi di dekat markas Mosad. Video tersebut direkam dari sebuah gedung apartemen bertingkat tinggi di Herzliya, yang jaraknya kurang dari 3 km dari markas besar Mosad. Meskipun hulu ledar-udal itu meleset dari sasarannya dan tidak menyebabkan kerusakan yang signifikan, laporan dari Indy TV World menunjukkan bahwa kawah besar ditemukan di area parkir dengan debu yang menutupi beberapa kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, melaporkan bahwa sebagian besar dari 180 rudal yang diluncurkan oleh Iran berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome dan Arrow. Meskipun demikian, IDF secara implisit mengakui bahwa ada beberapa rudal yang berhasil menembus sistem pertahanan, meskipun mereka menekankan bahwa kerusakan yang ditimbulkan relatif kecil. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa kali ini lebih banyak rudal yang mengenai sasaran di Israel. Jeffrey Lewis, seorang profesor di Middlebury Institute of International Studies di Monteri, California, menyatakan bahwa serangan ini tampaknya lebih berhasil dibandingkan serangan sebelumnya, di mana hampir semua rudal berhasil dinetralisir oleh sistem pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat. Dalam keterangan yang dikutip oleh detik, seorang pemilik restoran bernama Ovir Shabtai menceritakan pengalaman saat serangan rudal Iran terjadi. Pada saat itu, restorannya masih beroperasi, dan ia dengan cepat mengarahkan para pengunjung ke tempat perlindungan setelah sirine berbunyi. Kami menunggu di tempat perlindungan, dan sekitar setengah jam kemudian, kami keluar untuk melihat apa yang terjadi. Inilah yang kami lihat, semua kaca pecah, restoran hancur, Ia juga menjelaskan bahwa akibat kerusakan tersebut, ia harus memulai usahanya dari awal lagi. Cerita serupa juga datang dari seorang pemilik apartemen bernama Ruthie Edelman. Ia mengungkapkan bahwa ketika serangan terjadi, ia harus segera menuju tempat perlindungan dan tinggal di sana cukup lama. Ada banyak ledakan, salah satunya sangat kuat hingga asap keluar dari dinding, jika tanya. Meski ia dan keluarganya telah memahami bahaya yang ada, mereka tetap terkejut saat keluar dan melihat kehancuran di mana-mana. Kerusakan terlihat di bar, kamar tidur, dan hampir di setiap sudut. Kami bersyukur masih hidup, ya tambahnya. Selain itu, koresponden BBC di Yerusalem juga mengonfirmasi bahwa beberapa pangkalan militer, restoran, dan sekolah mungkin terkena dampak serangan tersebut. Namun, meskipun kerusakan yang ditimbulkan cukup signifikan, penasihat keamanan nasional AS, Jack Sullivan, dalam sebuah pernyataan singkat kepada wartawan pada hari Selasa, menyebut serangan rudal Iran sebagai jeskalasi signifikan, jidari Teheran, meskipun menurutnya, serangan tersebut tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Jika serangan rudal Iran mampu membuat jutaan warga berlarian mencari perlindungan, apakah masih pantas untuk meremehkan dampaknya? Faktanya, kerusakan dari skala kecil hingga besar telah dilaporkan, termasuk di pemukiman sipil Zionis. Anadolu, mengutip pernyataan dari otoritas Israel, melaporkan bahwa sekitar 100 rumah di kota Hot Hasharon, di wilayah utara, mengalami kerusakan akibat serangan rudal Iran pada hari Selasa. Lebih lanjut, menurut pejabat kota yang disiarkan oleh Israel Han pada hari Rabu, beberapa bangunan dikonfirmasi mengalami kerusakan berat dan akan memerlukan waktu lama untuk diperbaiki. Puluhan bangunan lainnya dilaporkan mengalami kerusakan ringan. Radio Angkatan Darat Israel juga mengonfirmasi bahwa sebuah roket Iran jatuh di area terbuka di netanya, yang terletak di Hot Hasharon, bagian dari wilayah Tel Afif Raya. Berdasarkan sejumlah pernyataan dari sumber-sumber terpercaya, jelas bahwa IDF tidak dapat sepenuhnya menyangkal klaim bahwa ratusan rumah menjadi sasaran dalam serangan kali ini. Meskipun IDF mengakui dampak serangan yang relatif kecil, mereka tidak bisa menampik bahwa sistem pertahanan canggih mereka gagal mencapai tujuannya dalam mencegah semua rudal mengenai sasaran. Target-target lain yang terkena dampak Serangan rudal Iran terhadap Israel kali ini terbukti lebih efektif dalam mencapai sasarannya dibandingkan dengan serangan pada April lalu. Meskipun Israel menerapkan banyak penyensoran, berbagai media berupaya keras untuk mendapatkan informasi dengan memanfaatkan rekaman video yang diunggah ke media sosial. NPR dan kelompok investigasi daring, Belincat, telah membagikan lokasi geografis dari beberapa hulu ledak yang dilaporkan mendarat di sekitar dua pangkalan udara Israel, yaitu pangkalan udara Nefatim di bagian selatan dan pangkalan udara Telnov di wilayah tengah Israel. Sebuah video yang direkam di dekat Telnov memperlihatkan kemungkinan ledakan sekunder yang menunjukkan bahwa amunisi atau bahan bakar mungkin terkena rudal tersebut. Beberapa rudal juga ditemukan di dekat laut mati, tidak jauh dari fasilitas nuklir Israel, meskipun belum jelas apakah rudal-rudal itu berhasil dicegat oleh Israel atau Amerika Serikat. Di kota Gedera, satu rudal dilaporkan mendarat di dekat sekolah, dengan foto-foto yang menunjukkan kawah besar di tanah serta kerusakan struktural besar pada bangunan di sekitarnya. Penyensoran yang dilakukan Israel terhadap serangan Iran ini bukanlah hal baru. Pemerintah Israel telah memperketat penyensoran selama perang yang berlangsung di Gaza sejak Oktober 2023. Sebuah laporan dari Majalah O-972 menemukan bahwa pada tahun 2023, militer Israel melarang penerbitan 613 artikel oleh media di Israel, jumlah yang menjadi rekor sejak majalah tersebut mulai melacak penyensoran pada tahun 2011. Meskipun Israel belum mengonfirmasi banyak dampak dari serangan rudal Iran ini, video-video yang beredar di media sosial menunjukkan bahwa serangan kali ini telah membuat Israel mengalami kerusakan signifikan. Terima kasih telah menonton!